Tampil dengan lagu pembuka Hampa Hatiku, Ungu langsung mendapat tepuk tangan dari belasa ribu penonton yang memenuhi panggung. Konsep bertajuk Harapan Baru Banjarbaru dihadirkan calon wali kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi di Komplek Gubernuran Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru. Band Ibu Kota yang diawaki Pasya sebagai vokalis, Baki pada basis, Onci dan Enda pada gitar, dan Roman, penabuh drum, sukses menghipnotis penonton dengan sederet lagu yang pernah bertengger di papan atas Belantika Musik Indonesia. Tidak hanya memberikan hiburan lagu, Pasya Ungu yang pernah menduduki jabatan wakil wali kota Palu juga memotivasi warga Banjarbaru untuk kreatif. Demikian juga, Ernalisa Halabi agar optimis memenangi Pilkada Kota Banjarbaru untuk mencapai tujuan mensejahterakan warga kota idaman, karena sudah banyak kuonitas sukses menjadi tokoh pemimpin dan pemimpin pejuang di Indonesia. ELH saat ditodong Angel Karomai di atas panggung menyampaikan pesan kepada para penonton untuk menikmati hiburan ungu dan band lainnya, dan termotivasi maju dalam Pilkada untuk meningkatkan kualitas pembangunan di ibu kota serta mensejahterakan warga. Menurut Ernalisa Halabi, konser harapan baru Banjarbaru sebagai media mendekatkan diri ke masyarakat dan menghibur warga secara gratis. Mereka sempat sudah memberikan kegiatan kita di Kabupaten Akbar yang orang bilang dari masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, hari ini diberikan momen, memberikan uang kepada masyarakat dan menikmati hiburan. Makanya, uang pembentukan musik di konser ini. Saya akan menyanyi, gua belas, dan itu, ini akan menjadikan semangat di Indonesia. Makanya, kita akan berkembang di dalam berlaku. Ini di bawah, nanti ke depannya kita akan melakukan kebanyakan bahwa, Terima kasih. Terima kasih. Duta TV, Banjarbaru.